Kedele maut jelit 42. Bukan begitu keadaan yang sebenarnya, ujar Tian Chun yang bersungguh-sungguh ketahuilah, musuh yang sedang kita hadapi sekarang adalah seorang manusia jahat yang licik dan banyak tipu muslihatnya, sekali kita bersikap kurang berhati-hati, bisa jadi kita akan terpeleset dan menderita kekalahan total kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya dengan suara dalam, Satu hal perlu diingat-ingat, setelah masuk nanti, entah berada di dalam keadaan seperti apapun, kita tak boleh saling memisahkan diri, empek Tian, kami akan mengingat baik-baik pesanmu itu Beng Giciu berjanji sambil tertawa Selain itu masih ada satu lagi yang perlu diawasi yakni berhati-hati terhadap ilmu pukulan beracun atau ilmu sesat lainnya, apalagi serangan secara terang-terangan gampang dihindari, Tapi serangan bokongan susah dihadapi, KHO Bengka saja yang menjadi pembuka jalan tapi baru berjalan berapa langkah, gelak tertawa yang amat keras telah bergema memecahkan keheningan, menyusul kemudian tampak serombongan bayangan manusia bermunculan secara tiba-tiba, sebagai pemimpinnya ternyata tak lain adalah Ui Sikong sendiri Terdengar ia berseru setelah tertawa nyaring, walaupun aku sudah menduga bakal kedatangan tamu agung, namun tidak kusangka kau akan datang di malam yang hujan dan dingin seperti sekarang ini, kemudian setelah mengawasi sekejap keadaan lawannya, dia melanjutkan, Wah, kelihatannya kalian sudah basah kuyuk semua, mari silahkan masuk untuk beristirahat sejenak, aku pasti akan menyambut kedatangan kalian dengan arak hangat, sambil berkata ia menyingkir ke samping dan mempersilahkan tamunya untuk lewat Tian Chun yang yang berdiri di depan sekali untuk menghalangi rekan-rekannya maju, ketika mendengar perkataan tersebut ia sama sekali tak bereaksi, hanya ujarnya sambil tertawa dingin, tak usah tergesa-gesa, lebih baik kita berbincang-bincang dulu di sini Ui Sikong segera tertawa tergelak, ha 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 ha, biarpun ruangan dalam goa kurang indah dan mewah paling tidak jauh lebih hangat dan nyaman Ketimbang tempat ang basah dan dingin seperti ini, mengapa si kalian tak berani masuk Tian Chun yang tertawa dingin, aku ingin mengetahui lebih dulu maksud tujuan anda, Ui Sikong memperhatikan sekejap keadaan musuh-musuhnya, kemudian berkata, Panglima perang yang pernah kalah bertempur mana berani bicara besar? Tentu saja kami akan mendengarkan semua perkataan dari keturunan tiga dewa, kemudian sambil menunjuk ke belakangnya, ia melanjutkan, yang ini adalah ketua pelindung hukum partai kami, Lyong Hoa Singkun, sedang keempat orang ini adalah empati yang lopartai kupu-kupu, sedangkan sisanya yang lain bukan terhitung orang-orang yang bisa diandalkan lagi, Orang-orang itu tiada persoalan yang terlalu serius buat pandangan kami, tukas Tian Chun yang tertawa justru yang ingin ku ketahui adalah rencana anda yang selanjutnya, Ui Sikong mendengus dingin, HMMM, aku tidak mempunyai perencanaan apa-apa Tian Chun yang segera berpaling ke arah KHO Beng dan serunya, bocah muda Lebih baikkah saja yang bedanya kepadanya, KHO Beng menyahut dan segera tampil ke depan, bentaknya kemudian Ui Sikong kau tak mengira bukan aku bakal datang pada hari ini Ui Sikong tertawa dingin, walaupun perhitunganku belum bisa dibilang tepat 100%, namun sudah kuduga kau bakal datang, hanya sayang tendanganku tempo hari kelewat enteng, Sehingga rasanya kurang mantap untuk menghantarmu pergi ke rumah nenek, HMMM, nampaknya kau tidak menunjukkan sedikit rasa menyesal pun, tegur KHO Beng gusar, apakah sudah kau pikirkan kembali syarat yang kuajukan sudah ku pertimbangkan, dan aku dapat menerimanya dapat menerimanya KHO Beng jadi tertegun dibuatnya Tian Chun Yang, Oh Kui Sem, Deng Gichu serta Sia Wan pun turut tertegun dibuatnya, keadaan tersebut sama sekali tak sesuai dengan apa yang mereka duga, dengan sikap maupun nada pembicaraan Ui Sikong, sudah jelas ia tak mempunyai rasa menyesal ataupun bertobat, namun mengapa ia justru mengucapkan kata-kata seperti ini sebenarnya apakah rencana serta maksud tujuannya? Apakah kau berbicara dengan sesungguhnya KHO Beng segera menegur dengan suara dalam? Apakah kau tak percaya Ui Sikong dalik bedanya dengan suara yang tenang? Terus terang saja aku menaruh curiga yang besar terhadapmu, tapi asal kau benar-benar mempunyai maksud untuk bertobat, aku akan tetap menuruti pesan mendiang guruku dengan melindungi kehidupan dari partai kupu-kupu, Ui Sikong tertawa Wah, kalau begitu aku amat berterima kasih sekali untuk sesaat lamanya KHO Beng tidak mengerti bagaimana mesti berbuat, terpaksa dia berpaling ke arah Tian Chun yang serta Oh Kui Sem, sambil berkata, harap Ciam Pue Sudi memberi petunjuk Tian Chun yang tertawa bergelak Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha titik sesungguhnya gampang sekali, suruh saja dia membebaskan dulu orang-orang yang disekap dalam gua pengikat cinta KHO Beng manggut-manggut, segera serunya dengan keras Bila anda mempunyai niat yang tulus, harap ciciku dan kedua dayangnya, kakek tongkat sakti serta nonat cins sekalian segera dibebaskan dari sekapan Ui Sikong segera menjawab sambil tertawa Bila sikap anda sekalian tetap berhati-hati dan penuh perasaan curiga terhadapku, hal ini menunjukkan bukan aku yang tak mempunyai niat yang tulus Sebaliknya kalian sendiri kemudian dengan sinar hijau memancar keluar dari matanya, dia berkata lebih jauh, dengan kuterima syarat yang kalian ajukan Sudah dapat kupastikan dunia persilatan akan pulih kembali dalam ketenangan dan kedamaian, kini aku telah mempersiapkan perjamuan untuk anda semua Apa salahnya kalau kita berbincang-bincang dulu sambil minum arak, kemudian aku akan memimpin para jago untuk kembali ke Sinkiang Sedang kalian boleh meninggalkan bukit Cian San dengan membawa serta kakek tongkat sakti sekalian Bukankah segala urusan pun akan beres dengan sendirinya sebelum semua orang mengemukakan pendapatnya Tiba-tiba Oh Kui Sem menyela, perkataannya memang ada betulnya juga Apa salahnya kalau kita mengganggunya sejenak? Ia bukan ingin minum arak tapi merasa bahwa perbuatan remikian tak akan menghilangkan pamor Tian Chun yang segera berkerut kening, katanya dengan suara dalam Ui Sikong, kau harus tahu, bila kau mempunyai niat jelek atau sudah merencanakan sesuatu secara licik Maka akibatnya bisa diluar dugaanmu sama sekali Aku toh mengundang kalian dengan perasaan yang tulus Buat apa anda justru menaruh banyak curiga sahut Ui Sikong sambil tertawa hambar Moga-moga saja apa yang kau katakan adalah ucapan yang sejujurnya Demi mati hidupnya partai kupu-kupu, keputusan yang kau ambil pada malam ini sangat penting Ku harap kau cukup memahami keadaan tersebut Ui Sikong segera tertawa bergelak Haa 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 bila anda masih saja mencurigai diriku dengan tuduhan yang bukan-bukan aku pun tak akan menahan kalian Silahkan saja segera pergi meninggalkan tempat ini Oh Kuisem tertawa bergelak Setelah datang mengapa harus pergi lagi? Bila kami berani datang tapi tak berani memenuhi undanganmu Apa kata orang tentang keturunan dari tiga dewa silahkan membawa jalan Aai nampaknya oh lo hiap memang jauh lebih tegas Dengan sinar matu yang licik dia memandang sekejap sekitar situ Lalu terusnya Biar aku segera membawa jalan untuk kalian Ia membalikan badan dan mengajak keempat tiang lo dari partai kupu-kupu Dan ketua pelindung hukumnya Liong Hoa Sinkun Yang berambut panjang sebau memasuki pintu gua terlebih dahulu Tampaknya pintu gua terpentang lebar-pebar Cahaya lentera menerangi seluruh sudut ruangan sepanjang lorong rahasia Setiap jarak dua kaki Di sisi kanan-kiri lorong berdiri sepasang busu bersenjata yang melakukan penjagaan secara ketat Gaya maupun sikap mereka nampak perkasa dan penuh kewibawaan Sementara itu Ui Sikong berjalan dengan wajah penuh rasa bangga Sepanjang jalan tiada hentinya dia mengelus jenggot kambingnya Sambil menengok kanan-kiri Oh Kui Sem serta Tian Chun yang mengikuti di belakangnya Dengan senyum dingin menghiasi wajahnya Apalagi sikap KHO Beng serta Beng Gichiu Kedua orang muda-mudi ini kelihatan acuh-ta'acuh Mereka mengikuti dari belakang dengan angkuh Tak lama kemudian, tibalah mereka di ruangan tengah Sebelumnya KHO Beng pernah berkunjung ke sana Hanya bedanya waktu itu dia datang dengan perannya sebagai Koan Cicu Sedang sekarang ia datang sebagai murid dari Kong Cicu Di tengah ruangan telah dipersiapkan sebuah meja perjamuan Dayang dan pelayan telah siap melayani Namun di sekeliling ruangan tersebut dipenuhi dengan busu berpedang Yang melakukan penjagaan secara ketat setibanya di depan meja Ui Sikong segera mempersilahkan tamunya untuk mengambil tempat duduk lebih dulu Silahkan Anda sekalian duduk bersamaan Itu pula dia memberi tanda kepada rekan-rekannya agar duduk pula menurut turutan Tapi semuanya menempati sudut sebelah kiri Sebab ia sudah melihatnya bahwa di bagian sanalah merupakan posisi yang paling aman Ui Sikong segera tertawa terbahak-bahak Dengan mengajak Liong Hoa Sin Kun dan keempat Tiang Lo dari partai kupu-kupu Mereka menempati posisi sebelah kanan Tapi di samping Liong Hoa Sin Kun nampak masih ada sebuah tempat berada dalam keadaan kosong Sambil tersenyum Tian Chun yang segera menegur Nampaknya masih ada amu agung lain yang bakal datang sambil tertawa Ui Sikong manggut-manggut Benar, masih ada seorang teman yang belum datang Tapi orang itu pun tak bisa dianggap sebagai tamu Bolahkah aku tahu siapakah orang itu Tanya Tian Chun yang sambil tertawa Liong Hoa Sin Kun yang duduk di samping Ui Sikong segera menyahut dengan suara dingin Orang itu adalah istriku pekut hujan Hujan turun begini deras Malam pun sudah semakin larut Mungkin dia tak bakal datang malam ini Liong Hoa Sin Kun mendengus dingin HMM, dia pasti akan datang Cuma soal waktu saja mungkin agak terlambat Beranikah Anda bertaruh denganku berubah paras muka Liong Hoa Sin Kun setelah mendengar perkataan itu tegurnya Apa maksud perkataanmu ini? Ah ah ah, tidak bermaksud apa-apa Aku hanya mengadu nasib saja Buru-buru Ui Sikong menyelah sambil tertawa Aku rasa urusan setelih seperti itu tak perlu dipertaruhkan lagi Yang penting justru merundingkan masalah besar Biarpun perkut hujan tak bisa datang pada saatnya Toh bukan berarti akan mengganggu jalannya perundingan di antara kita Tamendada Liong Hoa Sin Kun menggebrak meja seraya berseru Tiba-tiba saja aku mencurigai satu hal Sekalipun istriku tak bisa datang pada saatnya Seharusnya Cun Hang Leng Cu dan Hei Em Leng Cu sudah balik kembali Aku rasa setelah berhenti sejenak dengan suara dalam dia melanjutkan Aku rasa hanya sebuah jawaban saja Sudah pasti istriku sudah mendapat celaka di tangan mereka Buru-buru Ui Sikong menggoyangkan tangannya berulang kali Sambil katanya, tidak mungkin, tidak mungkin menyusul Kemudian sambil tertawa tergelak lanjutnya Hahaha, mereka adalah jago-jago lihai yang menganggap dirinya sebagai pendekar sejati yang berjiwa besar Tentu saja pendekar sebangsa mereka tak berakal melakukan perbuatan rendah seperti ini Mereka orang-orang perempuan sudah terbiasa menunda waktu karena urusan pribadi kaum wanita Lebih baik kita membicarakan dulu persoalan yang pokok Sambil berkata dia segera melemparkan sebuah kerlingan misterius ke wajah Leong Hoa Sinkun Tian Chun yang dapat menyaksikan hal ini secara jelas Buru-buru dia berbisik kepada rekan-rekannya dengan ilmu menyampaikan suara Keadaan sudah semakin nyata Sudah pasti bajingan tua si Ui ini mempunyai rencana busuk yang telah dipersiapkan Padahal sekalipun tidak disinggung oleh Tian Chun yang pun KHO Beng sekalian sudah dapat melihat jelas Karena tindakan Ui Sikong yang tidak mengkhawatirkan hilangnya Jin Chun dan Li Sian Soat sudah cukup untuk membuktikan hal ini Di tengah gelap tertawa nyaring, Ui Sikong mengangkat cawan araknya dan berkata Untuk menunjukkan ketulusan hati kami, silahkan Anda sekalian minum secawan arak terlebih dahulu Tunggu sebentar mendadak KHO Beng berseru dengan suara yang berat dan dalam Ui Sikong meletakkan kembali cawan araknya, kemudian menegur dengan kening berkerut Apakah Khosaw Ya mempunyai suatu petunjuk kedudukan Dewi Inun di dalam partai kupu-kupu tidak terhitung rendah Apalagi dia pun sudah banyak membuat jasa di daratan Tionggoan Mengapa tak nampak ia turut hadir dalam pertemuan malam ini Ui Sikong segera tertawa hambar Kaum wanita tidak pantas ikut menyambut tamu Apalagi Xiaoli merasa kurang enak badan sehingga sudah tertidur sejak sore tadi HMMM, itu mah cuma alasan Anda saja untuk menutupi keadaan sebenarnya Jenge KHO Beng sambil tertawa dingin Mudah-mudah di dunia persilatan tidak mementingkan tata kaya Apalagi berbicara dari tingkat kedudukan putrimu Sepantasnya kalau ia turut menghadiri perjamuan malam ini Tapi bukankah telah ku bilang, putriku sedang sakit Jawabu Isikong sambil tertawa Kembali KHO Beng tertawa dingin Bagi orang yang belajar silat, penyakit demam tak mungkin bisa menyerang tubuhnya Apalagi putrimu masih muda, ia tak mungkin akan terserang sakit Apakah kau tidak merasa bahwa perkataanmu kelewat keterlaluan berubah hebat Paras muka U Isikong, segera katanya Ku harap Anda jangan terlalu menyudutkan posisiku Kenapa kau bersikeras menyuruh putriku turut hadir di dalam pertemuan ini Sebab ada sementara persoalan yang cuma bisa dijawab oleh dia seorang Persoalan apa U Isikong bertambah gusar Misalnya saja siapa yang telah menyamar sebagai Bu Ilojin dalam peristiwa berdarah tempo dulu Dan dimanakah kakakku sekalian disekat? Lebih baik undanglah dia keluar agar semua persoalan dapat diselesaikan hingga tuntas Kalau hanya persoalan itu mah, aku pun dapat menyelesaikan Kata U Isikong sambil tertawa KHO Beng segera berpikir sebentar Lalu katanya, kalau Anda memang dapat menyelesaikannya Baiklah, kita pun tak usah mengganggu putrimu lagi Sekali lagi U Isikong mengangkat cawan araknya sambil berkata Harap kalian menerima penghormatanku dengan secawan arak ini Tapi secara tiba-tiba KHO Beng mengebrak meja lagi sambil berseru Tunggu dulu terpaksa U Isikong meletakkan kembali cawan araknya Lalu menegur, KHO Sau Hiap ada petunjuk apalagi Kenapa tidak diungkap saja Seusai aku menghormati secawan arak kepada kalian KHO Beng menjeleng Masih ada sebuah persoalan yang lebih penting Dan harus diberi penyelesaian lebih dulu Tampaknya Tian Chun yang sekalian sudah dapat memahami Maksud serta tujuan KHO Beng Tanpa terasa mereka mengangguk dengan perasaan puas Sebab siapapun tak ada yang tahu apakah dalam arak tersebut telah dicampuri racun atau tidak Andai kata keadaan yang sebenarnya belum diketahui secara pasti Dan gara-gara itu mereka sampai diracuni Bukankah usaha mereka bakal menderita kegagalan total Bukan cuma begitu Bahkan bisa jadi keselamatan jiwa mereka pun akan terancam Silahkan KHO Sau Hiap utarakan terdengar U Isikong berkata dengan kuning Kalau memang Anda telah menerima semua syarat yang kuajukan sebelumnya Kupikir kalian pun harus membebaskan dulu kakaku sekalian Dan kita minum arak bersama-sama untuk menghilangkan segala kecurigaan dan pertikaian Di masa lalu Isikong segera tertawa seram Perkataan KHO Sau Hiap memang benar tapi harap jangan lupa bahwa dalam salah satu syaratmu Terdapat pernyataan yang mengatakan kau hendak mengembalikan benda mestika dari partai kupu-kupu kami Yaitu kitab pusaka Tian Goan Buboh Tentu saja aku akan memenuhi janji itu Aku bukan manusia yang tak dapat dipercaya Katanya U Isikong segera mengulurkan tangannya ke depan sambil berseru Kalau begitu Sau Hiap dapat segera menyerahkannya kepadaku Soal ini KHO Beng nampak agak tertegur dan tidak menduga sampai ke situ Selang sesaat kemudian ia baru berkata Jadi kau berniat untuk bertukar syarat dengan kitab pusaka tersebut Sebagai mana diketahui, kitab pusaka Tian Goan Buboh memang tidak berada di sakunya Tapi disimpan oleh Bui Lo Jin di suatu tempat yang sangat rahasia dalam lembah hati Buddha U Isikong tertawa dingin Semula aku tidak berniat untuk berbuat begini Tapi lantaran KHO Sahya bersikeras untuk memaksa kami membebaskan kakakmu sekalian terlebih dahulu Mau tak mau terpaksa aku pun harus mengambil tindakan yang sama Ini namanya mengancam Jelas kau tidak berniat secara tulus Seru KHO Beng dengan keras prea anggia membanting cawan araknya ke atas tanah Ternyata perbuatan KHO Beng dengan membanting cawan arak ke lantai pun mengandung maksud tertentu Dia hendak menggunakan kesempatan di saat arak tersebut tertumpah di lantai Untuk memeriksa apakah arak tersebut mengandung racun atau tidak U Isikong sama sekali tidak menjadi gusar karena olah lawannya Malah sambil tertawa hambar ia berkata Bagaimanapun juga anak muda memang berdarah panas Kalau toh kedua belah pihak bermaksud menyelesaikan persoalan secara damai Mengapa pula tindakan bu mesti menuruti emosi Sambil berkata dia segera mengambil cawan arak yang berada di hadapan oh kuisem dan berkata lebih jauh Mungkin anda sekalian mencurigai dalam arak ada racunnya Biar aku mencicipi secawan lebih dulu Sembari berkata ia segera meneguk isi cawan arak itu hingga kering Mula-mula Tian Chun yang kelihatan agak tertegun Tapi kemudian serunya sambil tertawa bergelak Hahaha lagi-lagi kau menaruh kesalahpahaman Jangan lagi arak tersebut tidak beracun Biarpun benar-benar ada racunnya Apapula yang mesti kami takuti? Namun bila arak ini benar-benar beracun Asal anda minum obat penawar sebelumnya Maka biarpun menghabiskan sepuluh cawan secara beruntun pun Aku rasa tak akan sampai terpengaruh oleh daya kerja racun itu habis berkata Kembali ia tertawa terbahak-bahak sambil tertawa dingin Ui Sikong segera berkata Kalau toh anda berkata demikian Aku pun tak dapat berbuat lain kecuali membatalkan perjamuan ini Kembali Tian Chun yang tertawa bergelak Tujuan kedatangan kami kemari memang bukan untuk minum arak Tapi ingin mengajak anda untuk membicarakan persoalan ini secara baik-baik Kau harus mengerti Kami sama sekali tidak mempunyai niat jahat Bahkan kami setuju dengan usul KHO Beng Untuk tetap mempertahankan keutuhan dari partai kupu-kupu Partai kupu-kupu Aku amat berterima kasih dengan usul kalian itu Kata Ui Sikong sambil tertawa seram Tapi kitab pusaka Tian Goan Bubo harus kalian serahkan lebih dulu Asal semua persoalan telah terselesaikan Ku jamin hanya di dalam setengah hari saja kitab pusaka Tian Goan Bubo sudah dapat kami serahkan kembali Kata KHO Beng dengan tegas Kalau tidak aku berani menjamin dengan batok kepala ku ini Ditambah pula dengan batok kepala kami berdua Sambung Tian Chun Yang dan Oh Kui Sem serentak Ui Sikong segera tertawa Kalau memang kalian telah berkata demikian Tentu saja aku akan menurut perintah Kemudian setelah berhenti sejenak katanya lagi Begitu kitab pusaka Tian Goan Bubo dikembalikan Aku segera akan menaik diri dari daratan Tiong Goan Tapi aku menuntut kepada anda untuk membebaskan dulu semua tawanan yang ada Desak KHO Beng dengan sorot metu yang tajam Ui Sikong tertawa tenang Bukan menjawab dia Malah bedanya Apakah perjamuan ini masih akan dilanjutkan Tidak usah tukasoh Kui Sem Lebih baik dibubarkan saja Sambil tertawa Hambar Ui Sikong mengulapkan tangannya Seraya berseru Pengawal Bubarkan perjamuan Ganti dengan air teh Dalam waktu singkat Meja perjamuan telah dibongkar Sementara di depan masing-masing orang Dihidangkan secawan air teh Sambil tertawa misterius Ui Sikong berkata Bila anda sekalian khawatir dalam air teh Ada racunnya Tak usahlah diminum Tapi ku minta Janganlah ditolak mentah-mentah Paling tidak lakukanlah Sedikit lagak seakan Akan menerima hidangan tersebut Sindiran ini amat tajam Dan langsung membuat Paras muka Tian Chun Yang berubah menjadi merah padam Namun ia tidak berkata apa-apa Kembali Ui Sikong berkata lagi Sekarang juga aku akan menyuruh orang Untuk mengundang Angit Siang Xin Siang Kun Serta kakak perempuan KHO Saw Hiap Agar bertemu dengan anda sekalian Kalau benar begitu Hal ini menunjukkan ketulusan hati anda Aku pun pasti akan melaksanakan pesan guru ku amarhum Untuk melindungi partai kupu-kupu dari segala ancaman bahaya Ui Sikong tertawa dingin Sambil berpaling ke arah satu Di antara empat tiang lo partai kupu-kupu Serunya Harap pek tiang lo melaksanakan perintah ini Kakek itu mengiakan Dan segera mengundurkan diri dari situ Mendadak Terasa ada segulung bau aneh Yang menyusup masuk ke lubang hidung masing-masing Semua orang segera merasa bahwa Bau itu berasal dari asap dupa yang baru dibakar Sementara asap berbau harum itu sedang menyebar secara pelan-pelan ke seluruh ruangan Bagi penciuman orang awam Bau tersebut merupakan bau asap dupa sesungguhnya Sama sekali tidak ada gejala mencurigakan Tapi begitu Tian Chun yang mengendusnya Berubah air mukanya dengan cepat buru-buru peringatnya Dengan ilmu menyampaikan suara Cepat tutup kelima jalan darah Penting di depan dada begitu mendengar suara peringatan tersebut K.H.O. Beng Beng G.Ciu dan Siawan sekalian cepat-cepat menutup semua jalan darah pentingnya Terdengar Tian Chun yang prapura berbatuk dan menutup mulutnya dengan ujung baju Padahal ia berbisik lagi dengan ilmu menyampaikan suaranya Aku telah berhasil menemukan hal-hal aneh Kalian cepat berlagak seperti orang yang mabuk dan bersikap masa bodoh Namun ingat jangan sampai kosongkan pikiran Coba kita lihat permainan apalagi yang bakal mereka pergunakan Maka suasana di dalam ruangan pun lambat laun tercekam kembali dalam keheningan Tampak Tian Chun yang, Oh Kui Sem, K.H.O. Beng, Beng G.Ciu Serta Siawan duduk aku bagaikan huwasyo tua yang sedang semedi Sementara biji mati masing-masing cun makin lama semakin tak bergerak lagi Ui Sikong yang mengawasi terus perubahan wajah lawan-lawannya itu Mulai memunculkan senyuman bangga setelah melihat kejadian ini Setengah peminuman teh kembali sudah lewat Tiba-tiba Liyong Hoa Sing pun bangkit berdiri Lalu secara tiba-tiba mengayunkan ke sepuluh jari tangannya Dan digetarkan lebih dulu di hadapan Tian Chun yang Tian Chun yang berlagak seakan-akan sama sekali tidak merasakan gerakan tersebut Tubuhnya sama sekali tak bergerak Dengan suara yang dalam Liyong Hoa Sing pun segera menegur Tian Chun yang tatap ke sepuluh jari tanganku ini lekat-lekat Tian Chun yang sama sekali tak bersuara Namun biji matanya yang sudah tak berputar itu benar-benar berputar Mengikuti gerakan ke sepuluh jari tangan Liyong Hoa Sing pun Sekilas perasaan girang segera menghiasi wajah Liyong Hoa Sing pun Lagi-lagi dia menegur dengan suara dalam Kenalkah dengan aku kenal jawaban Tian Chun yang bagaikan orang mengigau Siapakah aku desak Liyong Hoa Sing pun lebih jauh Kau adalah si setan gantung hitam dari istana neraka Haaah tanpa terasa Liyong Hoa Sing pun berseru kaget dan menghentikan perbuatan dengan wajah tertegun Ui Sikong turut melompat bangun dengan wajah tertegun Segera tanyanya, apa yang sebenarnya terjadi Liyong Hoa Sing pun tergagap tak mampu menjawab Sinar matanya pelan-pelan dialihkan dari wajah Tian Chun yang ke atas wajah Sia Wan Lalu seorang demi seorang ditelitinya dengan seksama Ia menjumpai wajah orang-orang itu sudah berubah menjadi orang yang kehilangan pikiran Biji matanya kaku dan lagaknya seperti orang bodoh Sama sekali tidak ditemukan sesuatu gejala yang aneh Karenanya sambil tersenyum, dia berkata Mungkin tenaga dalam mereka kelewat sempurna Biarpun hamba telah menambah 10 kali lipat bahan Sian Hun Liang yang dibakar Namun kesadaran pikiran mereka tampaknya belum terpengaruh secara keseluruhan Tapi apa sebabnya ia mengatakan Sing pun adalah si setan gantung hitam dari neraka Katanya Ui Sikong dengan perasaan tak habis mengerti Liyong Hoa Sing pun tertawa jengah, buru-buru sahutnya Hal ini, mungkin tampang hamba memang kurang sedap dipandang Sehingga, sehingga dia menyebut begitu kepadaku Lantas apa yang mesti kita perbuat dalam langkah berikutnya Tanya Ui Sikong kemudian serius Liyong Hoa Sing pun tertawa bergelak Itu mah gampang, biarpun kesadaran mereka masih tertinggal sebagian Namun tenaga dalamnya telah punah Asal jalan darah mereka kita totok Orang-orang itu akan menurut semua perintah dan perkataan Siang Bun Jin betul juga perkataanmu itu Seru Ui Sikong gembira A-a-a-ai, nampaknya makin tua aku semakin pikun Dengan suatu gerakan cepat Jari kanannya segera disodorkan ke muka menotok jalan darah penting Di tubuh Tian Chun Yang Tapi di saat ujung jari tangannya hampir menyentuh di atas dada lawan ini Mendadak Tian Chun Yang menggerakkan pergelangan tangan kanannya Lalu dengan kelima jari tangan yang terpentang bagaikan kaitan Dia balik mencengkeram pergelangan tangan kanan Ui Sikong Bersamaan waktunya terdengar dia berseru sambil tertawa terbahak-bahak Bajingan tua, nampaknya kau tak pernah menyangka Bukan tak terlukiskan perasaan kaget Ui Sikong menghadapi kejadian ini Dengan suara dalam ia segera membentak Cepat kabur suasana di dalam ruangan tengah berubah menjadi kacau Setiap orang yang hadir dalam arna serem tak menghentakkan kakinya ke atas tanah Dari bawah kaki masing-masing pun bermunculan lubang gua Terdengar suara gemerincingan yang nyaring dalam waktu singkat Orang-orang itu sudah lenyap dari pandangan mati Sementara itu Tian Chun yang berhasil mencengkeram pergelangan tangan kanan Ui Sikong kencang-kencang Hal ini membuatnya sama sekali kehilangan tenaga untuk melawan Rengeknya kemudian sambil tertawa dingin Asal kau, Ui Tua sudah ditangkap Sama artinya seluruh partai kupu-kupu telah kukuasai lalu sambil berpaling ke arah KHO Beng sekalian Serunya pula, kalian jangan bergerak secara sembarangan Meskipun alat rahasia yang melengkapi ruangan ini amat banyak Namun di bagian tempat ini pasti aman dan tiada ancaman Sementara itu Ui Sikong telah berseru sambil menggigit bibir kencang-kencang menahan rasa bencinya Seabad berselang, leleuhurku telah tewas di tangan tiga dewa Apakah malam ini pun sebelum perkataan itu selesai diutarakan Tian Chun yang telah mendengus saya menukas Bila aku membiarkan kau mati secara tenang Sejak pertemuan yang pertama kali aku sudah membuatmu kehilangan nyawa Buat apa aku mesti menyuruh kau hidup terus hingga kini Lalu dengan suara dalam terusnya Asal kau bersedia menerima syarat dari KHO Beng Aku pun tidak akan menyulitkan dirimu sambil menggigit bibir Ui Sikong berkata Dendam sakit hati telah menyusup ke tulang sum-sumku Selama ini aku pun bertekad hidup untuk membalas dendam atas aib yang menimpa leluhurku HMM, jangan mimpi kalau aku nakal menerima syarat-syarat seperti itu HMM, itu berarti kau mencari kematian buat diri sendiri Kata Tian Chun yang sambil menghela nafas Heeeh, 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 heeeh Mendadak Ui Sikong tertawa dingin Sekalipun aku sedang mencari kematian buat diri sendiri Bukan berarti kalian mampu membunuh diriku Bajingan tua bentak KHO Beng dengan suara dalam Biarpun aku berniat melaksanakan pesan terakhir dari guruku Namun bila mana keadaan terpaksa Aku tetap akan merenggut juga selembar jiwa anjingmu Sambil menggigit bibir Ui Sikong mendengus Tua bang Katian Bajingan cilik KHO Aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada kalian Dengan suatu gerakan yang amat cepat bagaikan sambaran kilat Tiba-tiba dia mengayunkan tangan kanannya Lalu dengan pukulan yang mematikan ia menebas lengan kanan sendiri secara mentah-mentah Menyusul putusnya lengan tersebut terdengar lagi suara gemerincingan nyaring Ternyata Ui Sikong telah membuka lubang rahasia dan melarikan diri pula dari situ Siapapun tak ada yang menyangka kalau musuhnya akan berbuat senekat itu Sebab siapapun tak menyangka kalau Ui Sikong akan bertindak begitu tabah dengan memapas kutung lengannya sendiri Tampak percikan darah menyembur dan menodai seluruh permukaan tanah yang berada dalam genggaman Tian Chun Yang saat ini hanyalah tinggal sebuah kutungan lengan belaka Dengan gemas Tian Chun yang membanting lengan itu ke atas tanah Lalu serunya dengan gemas Baru pertama kali ini ku jumpai peristiwa yang sama sekali di luar dugaanku Kini ruangan tersebut tinggal mereka berapa orang Sedang dari pihak musuh tak kelihatan lagi seorang manusia pun Suasana tersebut amat sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Tiba-tiba Ui Sikong berkata, sekarang kita sudah terjerumus ke dalam keadaan yang amat berbahaya Tian Tua, apa yang harus kita perbuat sekarang Tian Chun yang memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu Lalu katanya, walau kita berada di tempat yang sangat berbahaya Namun ruangan ini justru aman sekali Sebab yang ada di sini hanya alat rahasia untuk menyelamatkan diri Tak ada alat rahasia untuk mencelakai orang Tapi kakek tongkat sakti sekalian justru berada dalam cengkeraman iblis mereka sambung KHO Beng Dengan cepat Tian Chun yang menggeleng Katanya, tidak sejak aku tiba dalam ruangan ini aku telah memahami akan hal tersebut Kakakmu sekalian sesungguhnya telah dipindahkan ke tempat yang lain Lalu setelah berhenti sejenak, katanya Tapi hal ini memang wajib mereka lakukan Sebab betapapun juga dia toh mesti mempersiapkan langkah terakhir Seandainya benar-benar menderita kekalahan di tangan kita Paling tidak tiga sandrat tersebut masih merupakan senjata yang cukup ampuh Cepat-cepat KHO Beng menukas sambil gelengkan kepalanya Persoalan itu lebih baik tak usah dibicarakan dulu Yang penting apa yang mesti kita perbuat sekarang Sambil menatap wajah rekannya Kembali dia melanjutkan Di antara kami semua, kau lah yang paling ahli dan berpengalaman di dalam soal-soal alat rahasia Ayo cepat ajak kami meninggalkan tempat ini Oh tentu saja, sudah sewajarnya bila aku yang menjadi penunjuk jalan Untuk kalian mendadak dengan air mati bertucuran KHO Beng berkata, Tiam Puei berdua maafkanlah kelancangan Bo Am Puei Utarakan saja terus terang Tukas Tian Chun yang segera Sebetulnya apa rencanamu terlepas Apakah enciku sekalian sudah dipindahkan dari sini Atau tidak Bo Am Puei berniat untuk melakukan pemeriksaan di dalam gua pengikat cinta ini Kemudian baru meninggalkannya dengan perasaan lega Beng Gichu segera mendukung Engkau Beng, aku akan menemanimu Tian Chun yang segera menghela nafas Katanya kemudian Kalau kau pun bersedia menemaninya Untuk apa kami berdua angkat kaki dari sini Sekalipun Ampek merasa yakin kalau mereka telah memindahkan para Sandra dari sini Tapi kita memang wajib untuk menyelidikinya lagi sampai jelas Tunggu dulu cegah KHO Beng dengan suara dalam Bo Am Puei tak berniat untuk berbuat demikian Lantas apa yang ingin kau lakukan Tanya Tian Chun yang agak tertegun Gua pengikat cinta bukan tempat yang aman Seandainya Chiang Puei berdua menjumpai peristiwa yang diluar dugaan dalam gua ini Berarti keselamatan seluruh umat perselatan pun akan kehilangan dukungan Oleh sebab itu lebih baik biar Bo Am Puei seorang yang pergi melakukan pemeriksaan Kemudian sambil berpaling ke arah Benggi Chiang Katanya pula Adik Chiang kau pun harus menuruti perkataanku Kau tak usah berbicara lagi tukas Benggi Chiang agak emosi Perduli apapun bakal kau ucapkan Tak nanti akan ku kabulkan Apalagi kau pun tidak mengerti tentang ilmu barisan serta alat-alat rahasia Sekalipun kau mengerti sedikit ku kira tak nanti dapat menandingi pengalaman Empek yang jauh lebih banyak sambung Tian Chun yang sambil tertawa Kemudian agak emosi Dia melanjutkan Beng Toako bernasib kurang mujur dan mati kelewat muda Sedang kau adalah satu-satunya keturunan Toako Andai kata Empek berdua yang mati masih tak apa Bila kau yang mengalami musibah Kebaikan hati Empek biar ku terima di dalam hati saja Kata Benggi Chiang sambil menggeleng Tapi aku pun tak ingin kita menyerempet bahaya bersama-sama Tak usah banyak bicara lagi teriak Oh Kui Sem tiba-tiba Kalau ini dilanjutkan aku situa bisa menangis Chun yang cepat membuka jalan Tian Chun yang tak banyak berbicara lagi Setelah mengawasi sekejap sekeliling tempat itu Tiba-tiba ia melepaskan sebuah pukulan Belah am ketika angin pukulannya menumbuk di atas dinding Dengan menerbitkan suara keras Sebagian dinding batu itu runtuh ke tanah Ternyata dinding batu itu tebalnya cuma setengah depa Biarpun Tian Chun yang hanya menggunakan enam bagian tenaga dalamnya Namun dinding batu tersebut sudah tak mampu untuk menahan Seketika muncullah sebuah lubang selebar tujuh depa Oh Kui Sem segera mengayunkan langkah Berniat memasuki gua di balik dinding yang roboh Namun Tian Chun yang segera menariknya Dengan sepasang mece melotot besar Oh Kui Sem segera berseru Apakah lantaran dinding gua ini kau yang menjebolnya Maka aku tak boleh menerobosinya Lebih dulu Tian Chun yang segera tertawa Kui Sem, usiamu sudah begini besar Mengapa sifat berangasanmu belum juga meredah Tahukah kau bahwa daerah di luar lubang dinding tersebut adalah kawasan yang sangat berbahaya Sekalipun tubuhmu terdiri dari baja aslip pun Bisa jadi tubuhmu akan terlumat hingga hancur Tak ada wujudnya lagi Oh Kui Sem segera memukul jidat sendiri Seraya berseru Di dalam masalah ini aku memang tak mampu menandingimu Lebih baikkah saja yang membawa jalan Tapi Tian Chun yang segera menggelengkan kepalanya Aku sendiri pun tak sanggup Sebab tempat itu merupakan sebuah kawasan yang amat berbahaya Serta mematikan H.M.M.O.H. Kui Sem segera mendengus Kalau memang tempat tersebut merupakan kawasan berbahaya yang mematikan Apa gunanya kau memukulnya hingga berlubang sembari mengawasi daerah di sekeliling tempat itu? Tian Chun yang menjawab Aku tak lebih hanya ingin membuktikan kebenaran dari dugaanku Coba akan kulihat apa betul bangunan ini dibuat Menurut sistem Pat Kua yang dikombinasikan dengan barisan yang lain lagi Menyusul kemudian ia pun melepaskan sebuah pukulan lagi Gempuran keras kembali menerbitkan suatu dentuman yang amat nyaring Lagi-lagi ada sebagian dinding gua yang runtuh Akhirnya sambil manggut-manggut Tian Chun yang berkata Dugaanku memang benar Tempat ini memang dibangun menurut sistem Pat Kua dan Jigi Apakah aku boleh melalui lubang yang kedua ini? Tanya Oh Kui Sem kemudian dengan kening berkerut Sambil berkata lagi-lagi dia bermaksud menerobos masuk Cepat-cepat Tian Chun yang mencegahnya seraya berseru Tidak boleh, tempat itu merupakan Cheng Kiong Sama seperti yang pertama Merupakan kawasan berbahaya yang mematikan Hu'u Lagi-lagi kawasan yang mematikan seru Oh Kui Sem mendongkol Kalau memang sudah tahu tempat tersebut mematikan Apa gunanya dilubangi? Bajingan Tua Ui Sikong dan Siban Cililong Hoa Singkun sudah kabur dari sini Kenapa kita mesti membuang waktu lagi dengan percuma dengan suara dalam Tian Chun yang berkata Aku pun dapat membayangkan hal tersebut Tapi kau jangan lupa sekali kita bertindak teledor Akibatnya sepanjang masa akan merasa menyesal Bagaimanapun juga aku mesti bertindak lebih berhati-hati Lagi pula sekalipun kita lebih cepat pun Kita tak akan bisa menyusul si tua bangka tersebut Tiba-tiba Oh Kui Sem berpaling ke arah KHO Beng dan Beng Gichu sambil ujarnya Apakah kalian berdua tidak mempunyai sesuatu pendapat Beng Gichu memandang sekejap ke arah KHO Beng tanpa menjawab Sedang KHO Beng Sogra berkata sambil tertawa Bukankah ada Lo Chiampo E berdua di sini? Tentu saja Lo Chiampo E berdualah yang mengambil keputusan buat kami semua Tidak memberi kesempatan kepada Oh Kui Sem buka suara Tian Chun yang telah berseru lebih dulu Kalau begitu, biar akulah yang menjadi penunjuk jalan bagi kita semua Dengan melakukan pemeriksaan lebih dulu di sekeliling tempat ini Setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Dia berkata lebih jauh Ruangan batu ini merupakan pusat dari seluruh gua pengikat cinta Tapi justru tempat ini pula yang paling aman Agaknya si bajingan tua UI tidak punya rencana untuk menghadapi kita dengan mempergunakan alat rahasia Karena itu mempersilahkan kita datang kemari Kalau memang pusatnya terletak di sini Bukankah berarti seluruh kunci utama yang mengendalikan segala perubahan atas alat rahasia Yang berada dalam gua pengikat cinta terletak pula di sini Tanya Beng Gi Chiu Tian Chun yang segera menggeleng itu sih Tidak menurut pendapatku Letak pusat pengendalian alat rahasia berada dalam sebuah ruang lain di sebelah kiri Namun pusat pengendalian alat rahasia mempunyai komposisi yang berbeda satu dengan lain Menurut selera pembuatnya Maka walaupun aku memahami sistem konstruksinya Bukan berari dapat menggunakan pula alat pengendali alat rahasia mereka Ah 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 Bicara pulang pergi Bukankah sama halnya dengankah sudah angkat tangan Menyelah dan tak punya akal lagi teriak Oh kuisem penasaran sambil tertawa Tian Chun yang menggelengkan kepalanya berulang kali Sahuknya itu sih tidak biarpun aku tak dapat mempergunakan pusat pengendalian alat rahasianya Namun untuk masuk keluar sih tak berakah dapat hambatan Bangunan di tempat ini semuanya terbagi menjadi dua Satu berunsur dingin dan yang lain panas Pihak yang berunsur dingin terdiri dari empat kawasan mematikan Sedangkan pihak yang berunsur panas merupakan kawasan hidup dan aman Lagi-lagi sebuah pukulan gencar dilontarkan ke depan Kali ini dinding batu itu sama sekali tidak keroboh Tapi terbukalah sebuah pintu rahasia Oh kuisem segera bersorak gembira Bagus sekali Kali ini kita boleh memasukinya Bukan memasukinya sih boleh saja Tapi biar aku saja yang bertindak sebagai penunjuk jalan Sambil berkata ia segera berjalan lebih dulu memasuki pintu rahasia tersebut Secara beruntun semua orang mengikuti di belakangnya menembusi pintu rahasia tadi Di balik pintu rahasia merupakan sebuah lorong bawah tanah Di kedua belah sampingnya masing-masing terdapat empat buah ruangan dengan perlengkapan yang komplit Tapi ada pula yang kosong tak berisi Keempat buah ruangan tersebut segera diperiksa Sehingga dalam waktu singkat semuanya telah selesai diperiksa Di ujung lorong situ terdapat sebuah persimpangan jalan Tian Chun yang dengan cepat mengeraskan ujung bajunya ke sebelah kanan Lorong sebelah kanan berbentuk setengah lingkaran Pada jarak lima kaki kemudian terdapat lagi sebuah tikungan menuju ke kanan Di sisi lorong terdiri pula dari empat buah ruangan Bentuk maupun perabotnya tak jauh berbeda seperti ruangan sebelumnya Hanya pada empat ruang berikut keadaannya kosong Cuma pada ruang terakhir terdapat sebuah rak senjata Tapi di atas rak tersebut kecuali sebuah tombak yang telah berkarat Sama sekali tak nampak senjata taham lainnya Tak tahan oh kuisem berseru Tempat ini bagaikan gua yang sama sekali tak berpenghuni Kalau kita mesti melakukan pemeriksaan dengan kera demikian Hasil apakah yang akan kita peroleh Aku tak lebih hanya berusaha dengan segala kemampuan Untuk melakukan penyelidikan ke setiap tempat yang bisa didatangi di gua pengikat cinta ini Andaikata tak berhasil menemukan sesuatu Ya apa boleh buat lagi Sambil berkata kakek dari margatian ini Melanjutkan kembali perjalanannya ke depan Benggi Chiu berpikir sebentar Kemudian selanya Menurut pendapatku Kemungkinan besar mereka sudah mempunyai rencana Untuk mengundurkan diri dari sini Dengan cepat oh kuisem menggeleng Berada dalam keadaan seperti tadi Dimana bajingan tua Ui Isikong melarikan diri Dengan membawa luka di lengan Tak mungkin dia mempunyai rencana yang baik Keponakanku Kali ini dugaanmu tak tepat Aku hanya berbicara mengikuti situasi di dalam gua ini Ucap Benggi Chiu sambil tertawa Coba lihat semua barang yang penting telah mereka pindahkan semua Kalau bukan direncanakan Masa dapat kita temukan dalam keadaan begini Betul juga perkataan itu Kata Tian Chun yang sambil mengangguk Situa bang Kau Isikong memang bukan manusia sembarangan Nampaknya dia telah melakukan pelbagai pesiapan Agaknya dia sudah berjaga Jaga bila usahanya kali ini mengalami kegagalan Kemudian setelah berhenti sejenak dengan suara dalam kembali Tambahnya Ia benar-benar merupakan musuh yang tangguh buat kita empek Tian Selanjutnya kita akan memeriksa kemana Tanya Benggi Chiu kemudian dengan nada menyelidik Tempat di depan situ adalah posisikan Kiong Kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut Ujar Tian Chun yang sambil mendampingi ke depan Tampaknya keadaan di tempat itu pun tak akan jauh berbeda Dengan tempat di sini Benar 4 kawasan terdiri dari 4 tempat yang berbentuk sama Tentu saja keadaan di setiap tempat tak akan jauh berbeda Kalau bukan demikian masa bangunan ini disebut mengandung unsur Pat Kua dan Jigi sementara pembicaraan masih berlangsung Mereka telah memasuki sebuah lorong jelang lain Tapi dengan cepat ia menghentikan perjalanannya dengan wajah tertegun Oh Kui Sem, Beng Gi Chiu serta KHO Beng sekalipun segera dibuat termangu Ternyata dugaan Tian Chun yang telah mengalami perubahan sama sekali di luar dugaan Sebelumnya dia mengatakan bentuk bangunan di kedua tempat tersebut sama satu dengan lainnya Namun setelah menembusi tempat itu mereka temukan keadaan yang sama sekali berbeda Lorong itu cuma sepanjang berapa kaki dengan ujungnya merupakan sebuah ruangan batu yang luasnya mencapai dua kaki Perabot yang berada di situ pun tidak terlalu banyak Setelah sebuah meja besar yang terletak di bagian tengah Empat buah kursi besar yang terbuat dari kayu cendana terletak di empat sudut Sementara pada empat dinding masing-masing tergantung sebuah lentera minyak sebaliknya di bawah dinding bagian muka terletak sebuah patung Buddha yang tingginya dua kali manusia dewasa Kening Oh Kui Sem berkerut, segera ia menegur Chun yang, apa maksud kesemuanya ini Tian Chun yang terbelalak kehranan, gumamnya agak tergagap Aneh, aneh, sungguh aneh sebetulnya permainan busuk apa sih Seru Oh Kui Sem lagi bertambah gelisah Masa kau tak dapat melihatnya jangan ribut Jangan ribut dulu Tian Chun yang mengulapkan tangannya Keanahaan di sini terletak pada patung Buddha tersebut Mengapa di sini bisa dilengkapi dengan sebuah patung Buddha Siapa tahu patung tersebut hanya sebuah tipu muslihat bajangan tua UI yang sengaja hendak mengaburkan perhatian kita selabengi cilu Tidak mungkin, sudah pasti bukan begitu maksudnya, kata Tian Chun yang sambil menggeleng Mendadak Hati-hati loh Chiampo El agaknya dari mulut patung Buddha itu menyembur keluar segulung asap berwarna hijau Tak lama kemudian asap hijau tersebut telah berubah menjadi berwarna kuning Bahkan dari telinga, metu serta mulutnya menyembur keluar asap makin lama semakin tebal dan semakin banyak Dengan perasaan gelisah Beng Gichu segera berseru, sudah pasti asap beracun mendadak paras muka Tian Chun yang berubah hebat Teriaknya kaget, bukan asap beracun tapi asap belirang Ah 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 perhitunganku salah besar Tempat ini buka saja diatur dengan unsur repat kuad dan jiggi Bahkan diantaranya disisipkan juga dengan barisan jip kuot tin yang mematikan Kemudian dengan suara dalam serunya, cepat ikuti diriku untuk mundur dari sini sambil membalikan badan cepat-cepat Dia mengundurkan diri dari tempat tersebut Toh Kui Sem tak berani berayal, menyusul di belakang Tian Chun yang semua berlarian meninggalkan gua pengikat cinta setibanya di luar gua Tian Chun yang sama sekali tak berhenti namun dengan mengerahkan ginkangnya di akabur menuju ke belakang lembah Hingga tiba di dasar lembah Tian Chun yang baru menghentikan larinya sambil menghembuskan napas panjang Kemudian menyusul Beng Gichiu, Khao Beng dan Xiaowan sekalian Mereka semua pun segera berkumpul di balik semak Dengan kening berkerut, Oh Kui Sem segera berseru, bersambung ke jilid 43